Sampai jumpa di video selanjutnya Seluruh hidupnya putus asa tidak akan beres Padahal subhanallah ternyata dengan ujian tersebut kadang ada jalan keluar yang lebih luar biasa Ternyata dengan ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya beri contoh Ada orang dua orang bekerja di Arab Saudi dari negara sebuah negara kafir Kemudian dan dua orang ini bukan muslim Kafir Kemudian dia datang ke Arab Saudi bekerja Sang suami bekerja Sang istri di rumah Bersama anak-anaknya Dalam keadaan mereka kafir Kemudian sang suami melihat sang istri Terlalu banyak anak Dia kasian Dia juga mendatangkan tenaga kerja dari negara asalnya Yang juga kafir Sang istri cemburu kepada Pembantu rumah tangga tersebut Pekerja rumah tangga tersebut Saking cemburunya Cemburu sudah memuncak Dibunuhlah sang pembantu tersebut Dicincang-cincang habis-habisan Sang suami pulang dari kerja Melihat istrinya melakukan hal tersebut Dia bingung Mau melaporkan ke polisi Itu suak itu istrinya Dan bagaimana anak-anaknya Akhirnya sang suami kalap Dia ikut membantu istrinya Untuk mencincang-cincang Tubuh perempuan tersebut Solusinya bagaimana Mereka kubur di dalam kamar mandi Kamar mandi mereka gali Mereka kubur di sana Selesai Dua tahun berlalu Tidak ada yang mengetahuinya Kemudian keluarga tersebut Pindah ke rumah lain Di apartemen lain Setelah itu Sang punya rumah Karena semuanya rumahnya sewaan Kontrakan di sana Sang punya rumah Ingin memperbaiki rumah yang sudah disewa Karena dua tahun sudah tidak diperbaiki Ingin diperbaiki Salah satu yang diperbaiki adalah kamar mandi Dibuka ternyata Terdapat bekas tulang-tulang manusia Gempar waktu itu Gempar waktu itu Kemudian setelah itu Diperhatikan siapa Yang menyewa sebelum ini Dicarilah dua orang tersebut Keluarga tersebut Ditangkap Kemudian Dijebloskan ke dalam penjara Sang suami masuk ke dalam penjara Laki-laki Sang istri masuk ke dalam penjara Perempuan Anak-anaknya dalam tempat hadonah Tempat penampungan Tempat perlindungan Anak-anak Diberi Pendidikan Kemudian Penghafalan Al-Quran Dan semisanya Dan mereka masih dalam keadaan kafir Di dalam penjara Sang suami masuk Islam Dan hafal Sekianjus dari Al-Quran Di dalam penjara Sang istri masuk Islam Dan hafal Sekianjus dalam Al-Quran Dari Al-Quran Kemudian Anak-anaknya tadi Ternyata adalah Orang-orang yang akhirnya Penghafal-penghafal Al-Quran Subhanallah Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika hendak berkehandak Walau dengan cara apapun Akan memberikan sesuatu Yang semuanya ada hikmahnya Terima kasih Terima kasih